Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Itu sangatlah sulit Apalagi urusan ranjang Terkait dengan cara melakukan aljima'ah bagi pengantin baru di bagian part ketiga Di part kedua telah Al-Fakir jelaskan tentang panduan untuk melakukan aljima'ah bagi pengantin baru Mari kita simak kajiannya di channel Al-Waqor Bismillahirrahmanirrahim Dalam permulaannya Yumkinukah engkau dapat atau mungkin Muda'a bataha Mencumbu istrinya satyaha Payudaranya batnaha Perutnya Mati nafakdaya Daleman kedua pahanya Dan menyentuh tempat rambut kemaluan Di video sebelumnya sudah Al-Fakir jelaskan tentang Al-Muda'a batik Yaitu mencumbu dengan lembut Halus saling bergantian untuk mengungkapkan sanjungan, genit, dan lain sebagainya Di part ketiga ini Film bidayah Permulaannya Engkau dapat Atau mungkin mencumbu istrinya Payudaranya Perutnya Bahkan daleman Kedua pahanya Dan menyentuh tempat rambut kemaluannya Jadi semua itu harus dilakukan Untuk membuat istrinya terangsang Dengan cara apa? Bisa menggunakan tangan jari-jarinya Bisa menggunakan lidahnya Untuk membuat istrinya terangsang Dan wilayah di antara kakinya Apa wilayah di antara kaki itu? Adalah Al-Faraj Atau Misfe Atau Farji Dan kedua bibirnya Bibir atas, bibir bawah Bibir atas Itu saling diadu Bibir suami dan Bibir istrinya Kemudian kalau bibir bawah Milik istrinya Itu dirabah dengan Menggunakan jari-jari Tapi harus pelan Pelan Bagaimana cara melakukan semua itu? Dirifkin filbidayah Dengan lembut Dalam permulaannya Jadi halus Santai Jangan gerusak-gerusuk Jadikan momen spesial ini Untuk dikenang selama-lamanya Di malam pertama Atau di malam kedua Atau di malam ketiga Makanya harus Pelan Santai Halus Atau di malam kedua Seharusnya Memastikan Min Anna Mahbala Syarikat Bahwasanya Farji Atau Misfe Istri Itu Mubalalun Bahasa Harus dipastikan dulu Ya Harus dikoreksi Dipastikan Apakah Misfe Istri itu Mubalal Bahasa Karena apa? Biasanya Untuk Misfe yang masih Baru Belum pernah disentuh Itu sulit Untuk dimasuki Dengan Terong Makanya Harus basah dulu Wafihali Wujudi Su'ubati Dalam kondisi Adanya Kesulitan Yumkino Istihbamil Jellih Anda Wahai para suami Bisa Menggunakan Gel Pelicin Aumayusamma Bin Injilisyat Lubrikan Atau dalam Bahasa Inggris Dijuluki Dengan Pelicin Atau Pelumas Tidak apa-apa Tapi jangan sampai Dimasukkan Cukup di pinggirnya Misfe nya saja Yang diberi Bejel Atau Pelicin Lainnya Wapada Rujur Dan Berangsur Artinya Pelan 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 Pada Pemberian Perangsang Yang Sempurna Ya intinya Seperti ini Jangan Pernah Tergerusa Gerusu Harus Santai Dari Memberikan Perangsang Dari atas Sampai Kebawah Itu harus Santai Kemudian Dilakukan Secara Berangsur Rangsur Setahap Demi Setahap Lakukan Rabah Rabah Dari atas Rambut Kening Dikecuk Bibirnya Dikecuk Terus Satianya Payudaranya Terus Kebawah Dilus Dirabah Caranya Bisa Menggunakan Jari-jari Atau Dengan Menggunakan Lidah Sehingga Istri Itu Nanti Betul-betul Berada Pada Perangsangan Yang Sangat-sangat Sempurna Kalau Semua Sudah Dilakukan Baru Anda Wahai Para Suami Masukkanlah Dakar Atau Terong Kedalam Miss V Istri Bisa Dilakukan Dengan Baik Paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh